selamat menikmati untuk itu saya akan membuktikannya sendiri apa yang menyebabkan para pembudidaya menghindari pemberian makan pada malam hari sekarang sekitar pukul 8 malam kondisi air sebelum diberi pakan terlihat masih jernih selanjutnya saya akan memberi makan dengan pelet yang telah dibibis sebelumnya respon ikan yang agresif saat diberi pakan bertanda ikan yang kita melihara dalam kondisi yang sehat terlihat air mulai menjadi keruh dan ada seperti minyak pada permukaan air setelah ikan diberimakan kondisi inilah yang berbahaya untuk ikan jika sirkulasi dan oksigen terlarut pada air tidak mencukupi ditambah dengan tumbuhan yang mengeluarkan CO2 pada malam hari berbeda dengan pagi hari dimana tumbuhan mengeluarkan O2 tapi menurut saya hal itu tidak jadi begitu masalah jika sirkulasi dan oksigen terlarut di dalam air bisa mencukupi untuk semua ikan di dalam kolam caranya dengan menambahkan aerator dan memperbesar aliran sirkulasi pada kolam dengan begitu oksigen di dalam air bisa terpenuhi sebagai contoh jika kita berada di suatu kamar yang kecil dan berisi 7 orang lalu di kamar tersebut hanya menggunakan kepas angin saja pastinya kita akan merasa sesak dan lemas dikarenakan kekurangan oksigen di dalam kamar tersebut beda halnya jika kita memasang exhaust fan atau menggunakan AC pastinya kita akan merasa lebih nyaman karena oksigen dan sirkulasi udara terpenuhi di kamar tersebut begitu pun dengan ikan, jika oksigen dan sirkulasi tercukupi, ikan akan lebih sehat dan nyaman berada di kolam kurang lebihnya seperti itu perumpamaan kondisi air di dalam kolam jadi inti dari video yang saya sampaikan adalah pemberian makan pada malam hari tidak menjadi masalah jika sirkulasi dan kendungan oksigen terlarut di dalam air bisa terpenuhi untuk semua ikan di dalam kolam sekian untuk video kali ini, semoga video kali ini bermanfaat jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kawan-kawan bisa menulis dan berbagi pengalaman di kolam komentar agar channel ini semakin berkembang, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum Wr Wb